selamat menikmati ngomong-ngomong siapa nih yang suka hal-hal mengenai astronomi berbicara tentang astronomi pastinya sangat erat kaitannya dengan astronot dong nah teman-teman pasti udah tau ya bagaimana astronot bisa sampai ke luar angkasa namun apakah teman-teman tau bagaimana astronot bisa kembali ke bumi dengan selamat nah video kali ini akan membahas bagaimana astronot bisa kembali ke bumi kira-kira naik apa ya geng kok bisa kembali ke bumi dengan selamat naik angkot atau pesan grip jawaban yang benar adalah menggunakan kapsul eh bukan kapsul obat ya kapsul yang dimaksud adalah tempat yang sudah dirangkai khusus untuk menjemput astronot dari stasiun luar angkasa kapsul ini terdiri dari tiga bagian orbital module the scan module dan instrument compartment orbital dan instrument compartment akan berbakar di lapisan atmosfer hanya the scan module yang kembali ke bumi dengan astronot sama halnya ketika astronot meluncur ke luar angkasa yaitu menggunakan roket kapsul ini juga demikian diisi dari beberapa kru di dalamnya kapsul ini juga diluncurkan dari bumi untuk menjemput astronot yang sedang berada di stasiun luar angkasa untuk kembali ke bumi astronot kembali ke bumi dengan menggunakan kapsul ruang angkasa soyuz module ini memerlukan waktu sekitar 2,5 jam sebelum turun dan membuka parasut untuk mengurangi kecepatan di atmosfer bumi module akan turun dengan kecepatan 800 km per jam sampai mendekati permukaan tanah kemudian roket pendorong akan menahan benturan di tanah tempat pendaratan paling umum untuk kapsul akan jatuh berada di negara kazaktan astronot harus melakukan persiapan dengan simulasi terlebih dahulu ketika memasuki orbit bumi termasuk apabila kondisi yang tidak diinginkan terjadi disebut-sebut proses tersebut layaknya guncangan roller coaster yang sangat dah siap lepas dari ISS modul soyuz membutuhkan waktu selama 3 jam untuk kembali ke bumi ISS sebagai stasiun ruang angkasa akan merubah posisi modul mengarah sejajar ke bumi dan dilepas tujuannya agar tidak bertabrakan dengan label ruang angkasa tersebut kait soyuz dengan stasiun ISS dilepas dengan dorongan per dan perlahan terlepas menjauh barulah roket kecil di soyuz dinyalakan untuk mengarah turun perlahan dimulai tahap paling berbahaya ketika memasuki orbit bila roket kurang kuat dalam memberikan dorongan untuk memasuki orbit kemungkinan modul soyuz akan terpental kembali keluar gravitasi bumi dengan kata lain astronot tidak bisa pulang selamanya selain itu, apabila terlalu banyak mendorong ke arah bumi modul soyuz kemudian akan turun terlalu cepat dan terjadi kesekan dengan atmosfer yang bisa mencapai panas 2000 derajat celcius di ketinggian 140 km modul orbit, peralatan dan modul utama terpisah gaya tarik bumi mencapai 4G di dalam modul padahal ketinggiannya masih berada sekitar 35 km dari permukaan bumi teknologi modul soyuz menggunakan sistem pemandu otomatis komputer apabila semuanya berjalan lancar sebelum menyentuh tanah, roket di bawah kapsul akan menembakkan roket untuk membuat melakukan soft landing kata astronot sebenarnya bukanlah soft landing melainkan persiapan bagi astronot untuk mendapatkan guncangan terakhir kata soft landing sendiri berarti sentakan dari dorongan ke atas sebelum modul menyentuh tanah setelah pendaratan berhasil, para astronot tidak diperbolehkan langsung keluar mereka harus menunggu hingga tim medis datang menghampirinya dari sini teman-teman sudah paham bagaimana astronot bisa kembali ke bumi cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat sampai jumpa di video-video berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih